Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah klik video ini dan di video kali ini aku akan menunjukkan ke kalian bagaimana cara membuat pembidik sketsa panorama nah untuk membuat pembidik sketsa panorama yang kalian butuhkan adalah kardus bekas atau kertas karton atau kertas tebal lainnya kalian juga bisa menggunakan triplek atau papan yang kokoh sehingga si alat pembidik itu tidak mudah letoi gitu ya yang kedua gunting cutter atau alat pemotong lainnya yang ketiga benang jeans benang kasur tali kenur atau senar layangan tapi kalau menggunakan senar layangan kalian harus hati-hati ya nah yang keempat yaitu lem solasi atau alat perekat lainnya nah sebelum kalian membuat pembidik sketsa kalian juga perlu menyiapkan format sketsa panoramanya nah kenapa kalian perlu menyiapkan format sketsa panorama karena kotakan yang digunakan untuk menggambar sketsa panorama ini ukurannya kalian samakan dengan alat pembidik sketsa panorama kalian kalau media yang kalian gunakan ukurannya lebih kecil daripada format kalian kalian bisa gunakan perbandingannya 1 banding 2 jadi si alat pembidik sketsa panoramanya itu lebih kecil dari pada ukuran kotak pada format kalian dan untuk mempraktikan cara membuat pembidik sketsa panorama aku dibantu oleh adik penggalang dari Pramuka MTSN 1 Yogyakarta so kalau gitu kita lihat bagaimana dia membuat alat pembidik untuk sketsa panorama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai saya Adil peluhum dari Pramuka MTSN 1 Yogyakarta akan menunjukkan cara membuat pembidik sketsa panorama yuk saksikan terus videonya yang kita butuhkan saat membuat sketsa panorama adalah yang utama adalah kardus kardus yang sudah diberi garis ini ukurannya 20 kali 14 ya guys yang kedua ada gunting terserah mau gunting apa cutter penggaris pensil dan lem tentunya Oke lanjut cara membuatnya pertama-tama kita potong kardusnya dahulu sesuai garisnya yang sudah diberikan Oke sampai terbentuk seperti ini lanjut kita potong dalamnya cara pemotongannya pakai cutter ya digunikan Oke sampai jadi kotak berlubang seperti ini ya ini tadi ada lupa yang direview ini siapkan tali terserah tali apa yang penting kelihatan ya kalau saya pakai tali kenur 2000-an ini lanjut kita pasang nanti seperti ini lanjut disini kita ukur untuk mencari tengahnya ini ada di 20 cm berarti di 20 cm berarti di 10 sama yang bawah biar presisi ini yang bawah juga ini berapa 14 berarti di 7 oke kalau sudah seperti ini bisa kita lem atau kita masukkan ada lubang nggak kita lem nanti oke oke lalu lubang yang belum terlubang ini bisa kita tusuk sampai seperti ini satunya lagi juga kalau sudah seperti ini kita masukin talinya nah seperti ini ya nanti kalau nggak bisa masuk bisa didorong sama tusuknya itu nah kalau sudah masuk di ini bisa kita lem lalu kita masukin lubang yang satunya agak ribet ya kalau mau nggak ribet ya tinggal diginiin aja lalu dilim ini biar berapa namanya presisi biar rapi terlihat rapi bentar nah sudah masuk lalu kita boleh mengelim terlihat kencang bukan lalu sisanya ini kita potong lalu kita masukin lubang yang atas dan bawahnya lalu kita masukin lubang yang atas dan bawahnya nah seperti ini kita masukin lubang yang bawah lalu kita masukin lubang yang satunya nah kalau yang ini gampang ya soalnya kita masukin lubang yang satunya disininya sudah ada bolongan tuh kelim lagi guys dan itu tadi cara membuat alat pembidik untuk sketsa panorama semoga video ini bisa membantu kalian dan mempermudah kalian untuk membuat pembidik sketsa panorama semoga video ini bermanfaat jangan lupa klik like nya kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa share ke temen kalian dan jangan lupa klik tombol subscribe sampai jumpa di video selanjutnya bye bye